Pendekar dari Hoa Sanjilid 11. Melawan Dua Long Hyong. Melihat empat orang murid muda menggeletak sambil merintih-rintih serta seorang Nona berbaju hitam berdiri bertolak pinggang didampingi seorang pemuda yang cakap, mereka segera berlari menghampiri. Ke empat orang murid kepala itu segera mengenal Sian Kim dan tanpa bertanya mereka tahu bahwa Nona ini tentu datang untuk membalas kekalahannya yang dahulu dan sudah merobohkan empat orang kawan mereka. Mereka menjadi marah sekali dan dua orang di antaranya lalu berlari masuk lagi mengambil empat batang tombak yang segera diberikan kepada kawan-kawannya. He Lian Nio Chu, kau sungguh kurang ajar seorang di antaranya berteriak dan segera ia mendahului kawan-kawannya menggerakan tombak menyerang Sian Kim. Serangannya lihai dan dia telah menggunakan gerak tipu Yan Chu Lyok Sui, burung walet memukul air. Ujung tombaknya menusuk ke arah perut Sian Kim dengan gerakan yang sangat kuat hingga ujung tombak ini menggetar dan mengeluarkan angin cukup keras. Akan tetapi Sian Kim sambil tertawa berkata, tikus kecil, kau berani menghadapi aku pada saat ujung tombak menyambar perut, tiba-tiba Sian Kim bahkan melangkahkan kaki kiri ke depan sambil memiringkan tubuh dan mengganti kedudukan kakinya. Gerakannya cepat dan hatinya tabah sekali hingga tombak itu meluncur dekat sekali dengan perutnya, hanya terpisah satu din saja. Akan tetapi oleh karena ia melangkah maju, maka ia berada dekat dengan lawannya dan sebelum lawan itu mendapat kesempatan menarik kembali tombaknya, Sian Kim sudah bergerak mendahuluinya dengan gerak tipu Bi Jin Chu Hwa, wanita cantik memetik bunga. Tangan kanannya cepat memegang batang tombak dan menariknya ke belakang hingga tenaga tusukan lawan yang belum ditarik kembali itu ditambah dengan tenaga tarikannya membuat tubuh lawan terbungku ke depan. Sian Kim menggunakan tangan kirinya untuk dipukulkan ke arah dada orang. Lawannya menjadi terkejut sekali. Akan tetapi sebagai murid kepala dari Huiko Losu, tentu saja ia tidak membiarkan dirinya dijatuhkan hanya dalam segerakan sajalah cukup memiliki kegesitan sehingga sambil mengeluarkan seruan keras dengan secepat kilat dia berjungkir balik ke belakang dengan gerakan koato ansin, siluman naga jungkir balik, hingga tubuhnya terluput dari pukulan Sian Kim, Akan tetapi tentu saja ia terpaksa harus melepaskan tombaknya. Sian Kim tersenyum manis. Sekali ia menekuk tangannya, tombak itu melengkung dan terakh patahlah tombak itu pada tengah-tengahnya. Sian Kim melempar potongan tombak ke atas tanah sambil tersenyum menghina, lalu dia berkata, tikus-tikus kecil jangan membuat ribut saja. Lekas panggil keluar tua bangka si Hwi untuk menerima beberapa gambaran perempuan cabul, jangan bertingkah teriak seorang murid kepala Kim Ho Wabun dan segera ia bersama kawan-kawannya maju menggerakkan tombaknya. Mendengar makian ini, hati Sian Kim menjadi amat marah. Maka ia lantas menggerakkan tangannya dan seret pedangnya telah ditarik keluar. Kini mati Sian Kim berapi-api dan mukanya menjadi merah. Bangsat-bangsat Kim Ho Wabun! Kalau hari ini aku tidak berhasil membasmi kalian para kutu-kutu busuk, jangan panggil aku Gus Yan Kim lagi. Sehabis berkata demikian, tubuhnya lalu berkelebat didahului sinar pedang di tangannya yang bergerak laksana kilat halilintar membagi maut. Beberapa batang golok dan pedang para pengeroyok langsung dibikin terpental atau bahkan terlempar berikut sebelah tangan yang tadi memegangnya akan tetapi yang kini terbabat putus oleh pedang Sian Kim. Jerit kesakitan terdengar susul-menyusul, ada pun tubuh para pengeroyok roboh seorang demi seorang dengan cepatnya. Ilmu silat murid-murid Kim Ho Wabun bukan rendah, akan tetapi menghadapi ilmu pedang He Lian Kiam Hoat yang ganas dan liai, mereka itu tidak berdaya sama sekali. Sebentar saja, tujuh orang anak murid yang kepandayanya belum tinggi betul sudah roboh mandi darah, bahkan tiga orang di antara mereka telah tewas pada saat itu juga. Semenjak tadi Chia Win hanya menonton saja karena ia maklum bahwa nona kekasihnya itu tidak perlu dibantu. Akan tetapi melihat betapa para pengeroyok telah menjadi korban keganasan ilmu pedang Sian Kim, biarpun ia menganggap mereka sebagai orang-orang jahat yang perlu diberi hajaran, akan tetapi hatinya merasa tidak tega juga. Maka ia cepat melompat dan menggerakkan tangannya sehingga dua batang tombak yang berada pada tangan murid-murid tua dapat terampas olehnya. Tahan dan mundur semua teriak Chia Win. Saat melihat betapa dua batang tombak mereka dapat dirampas oleh pemuda itu dengan hanya sekali renggut saja, tiga orang murid kepala yang belum roboh itu menjadi terkejut dan segera mundur dengan jari. Tidak mereka sangka bahwa pemuda tawan Sian Kim ini mempunyai kelihayaan yang bahkan lebih hebat daripada kepandayan nona yang ganas itu. Juga Sian Kim menahan pedannya dan memandang dengan senyum simpul kepada musuh-musuhnya. Kalian harus tahu bahwa kalau pertempuran ini dilanjutkan, tidak seorang pun di antara kalian yang akan keluar dengan tubuh utuh kata Chia Win. Mengapa tidak mau melihat gelagat dan mundur sebelum tewas? Kami datang ke sini untuk bertemu dan mengajak Pibu Ketua Kim Ho Bun, bukan untuk menghadapi kalian yang tak berkepandayan suhu sedang keluar kota, tetapi telah diberitahu maka kalau kalian berdua benar-benar gagah, tunggulah sebentar kedatangan suhu yang akan membalas kejahatan ini berkata seorang di antara mereka. Baik, kami akan menunggu di sini jawab Chia Win yang segera memberi tanda kepada Sian Kim untuk menyimpan kembali pedangnya. Gadis ini tersenyum menyindir, akan tetapi ia tidak membantah. Dimasukannya pedang itu pada sarung pedangnya dan bersama Chia Win dia berdiri menjauhi tempat itu. Para anggota Kim Ho Bun yang tidak terluka lalu sibuk menolong kawan-kawan mereka dan menggotong mereka ke dalam rumah perkumpulan untuk dirawat dan diobati, sedangkan Chia Win dan Sian Kim berdiri saja melihat pekerjaan mereka itu. Moi-moi, kenapa kau harus menurunkan tangan kejam kepada mereka? Seharusnya kita bergebrak menghadapi Hui Kok Losu saja, Chia Win menyatakan penyesalannya. Akan tetapi Sian Kim memandangnya dengan tajam dan berkata, Koko, apakah kau tadi tak mendengar betapa mereka itu menyebutku dengan kata-kata kotor? Siapa yang kuat menahan kemarahan jika mendengar makian mereka tadi? Untuk menghadapi tikus-tikus busuk itu aku tidak memerlukan bantuanmu dan kalau nanti Hui Kok Losu datang, barulah mungkin aku membutuhkan bantuanmu Chia Win tidak menjawab, hanya diam-diam menarik nafas karena ia merasa tak berdaya. Memang tadipun dia merasa marah bukan main mendengar betapa kekasihnya disebut perempuan lacur, akan tetapi dia merasa bahwa sebutan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membunuh tiga orang dan melukai orang sedemikian banyaknya. Koko, kau marah kepadaku Sian Kim bertanya ketika melihat pemuda itu diam saja. Chia Win menggelengkan kepala. Tidak, Kim Moi, aku tidak marah. Mungkin kau benar karena mereka itu memang orang-orang jahat yang harus diberi hajaran keras. Semoga saja kini mereka merasa kapok dan takkan berani berlaku sewenang-wenang dan kurang ajar pula. Yang kupikirkan adalah Hui Kok Losu. Karena aku sungguh ingin sekali lekas bertemu dan mencoba ilmu kepandainya. Aku merasa heran sekali mengapa seorang dengan ilmu kepandain seperti kau dapat kalah olehnya. Sian Kin merasa girang sekali karena ternyata pemuda itu tidak menjadi marah. Maka ia lalu menuturkan dengan singkat tentang kegagahan Hui Kok Losu. Hui Kok Losu memiliki ilmu tombak yang disebut Kim Ho Chi Ho Hoat Dan dengan ilmu tombak yang diciptanya sendiri itu dia sudah malang melintang di dunia Kang Oung tanpa menemui tandingan. Di samping keahliannya dalam ilmu tombak ini, dia pun mempunyai pengertian yang dalam tentang ilmu pedang sehingga dia tidak khawatir menghadapi lawan yang berpedang. Selain itu, seperti dapat kau lihat pada murid-muridnya tadi, dia pandai segala macam permainan senjata tajam yang diajarkan kepada murid-muridnya menurut bakat masing-masing. Jika aku tak salah ingat, pernah aku mendengar dia mengalahkan kepala rampok Oe Isam Sigolok Emas di Bukit Hang Nasan. Keterangan ini tidak berarti banyak bagi Chia Win karena ia tidak kenal siapa adanya Oe Isam Sigolok Emas itu, akan tetapi cukup mendatangkan kesan bahwa Hui Kok Losu tentu benar-benar liai hingga kegembiraannya makin bertambah untuk segera mencoba kepandayan ketua Kim Ho Bun itu. Kalau saja ia tidak sedang mabok asmara dan memiliki lebih banyak pengalaman hingga sudah mengenal atau mendengar bahwa Oe Isam yang disebut oleh Sian Kim itu adalah seorang perambok jahat yang sangat kejam, tentu setidaknya akan timbul rasa heran di dalam hatinya mengapah Hui Kok Losu yang disebut jahat oleh Sian Kim itu sampai bisa bertempur dan mengalahkan Oe Isam. Seorang yang memusuhi penjahat besar biasanya hanya orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan dan menjadi pembela rakyat serta pembasmi kejahatan. Tetapi sayang, Chia Win tidak berpikir sejauh itu sehingga ia masih saja belum sadar. Mereka berdua tidak usah lama menanti oleh karena tak lama kemudian, terdengar suara kaki kuda mendatangi dan tampak dua orang penunggang kuda memasuki pintu gerbang pekarangan itu. Nah, yang berbaju biru itu adalah Kim Hong Chiang Bun Hwi Kok Losu berkata Sian Kim. Orang kedua entah siapa karena aku belum pernah melihatnya, Chia Win memandang dengan penuh perhatian dan ia melihat bahwa orang yang disebut Kim Hong Chiang Bun Jin, ketua perkumpulan macan emas, adalah seorang lelaki berusia 50 tahun lebih, bertubuh sedang dengan mempunyai sepasang meta yang sangat tajam berpengaruh. Sikapnya gagah sekali dan biarpun sudah tua, akan tetapi ketika ia melompat turun dari kudanya, gerakannya masih sigap sekali. Orang kedua juga bukan orang sembarangan. Biarpun usianya bahkan lebih tua dari Hwi Kok Losu dan pakaiannya sederhana sebagai seorang petani yang bertopi lebar, namun ketika turun dari kuda, dia bergerak dengan tubuh ringan sekali sehingga dengan mudah Chia Win dapat menduga bahwa petani ini tentulah seorang yang memiliki ilmu ginkang yang sudah amat tinggi tingkatnya. Orang kedua ini bukan lain ialah Lui Chin Tong Masian si Pacul Kilat. Gagang Paculnya yang kecil nampak pada belakang punggungnya dan melihat benda ini, Chia Win makin terheran karena walaupun dia pernah mendengar dari suhunya bahwa Pacul yang menjadi alat pertanian ini memang bisa juga digunakan sebagai senjata, akan tetapi kalau tidak mempunyai ginkang dan kepandayan tinggi, senjata ini bukanlah senjata yang berbahaya, bahkan sukar sekali dimainkannya. Karena itu ia dapat menduga bahwa petani tua ini tentu seorang yang lihai hingga ia makin bersikap hati-hati. Sementara itu, salah seorang murid kepala yang menyambut kedatangan Hwi Kok Losu, lalu bicara berbisik-bisik kepada suhunya yang mukanya berubah menjadi pucat. Hwi Kok Losu hanya sekali saja melirik ke arah Sian Kim tanpa memandang kepada Chia Win, kemudian langsung berlari masuk ke dalam gedungnya, diikuti oleh petani tua tadi. Chia Win dan Sian Kim maklum bahwa orang tua itu tentu mendengar tentang kekalahan muridnya dan kini hendak melihat keadaan murid-muridnya itu. Dengan tenang Sian Kim menanti, sedangkan di dalam hatinya, Chia Win berdebar-debar karena ia maklum bahwa apabila ketua Kim Ho Wabun itu melihat murid-muridnya yang mati dan terluka, tentu ia akan marah sekali sehingga perkelahian yang akan ditempuh ini tentu akan merupakan pertempuran mati-matian. Benar saja dugaannya. Tak lama kemudian Hwi Kok Losu keluar lagi dengan muka merah diikuti oleh para muridnya dan didampingi pula oleh Lui Chin Tong Ma Sian yang juga amat marah melihat kekejaman musuh yang datang. Sesudah berhadapan dengan Sian Kim, Hwi Kok Losu lalu menuding ke arah muka nona itu dan berkata, Hei Lian Nyo Chu, kau benar-benar tak tahu malu. Dulu adalah aku yang merobohkan kau dan kalau kau datang hendak mengadakan pembalasan dan menyelesaikan perhitungan lama, mengapa kau malah mengganggu murid-muridku, bahkan melukai tujuh orang dan menewaskan tiga nyawa orang si Hwi. Mudah saja kau bicara. Lupakah kau bahwa dahulu juga banyak sekali anggota-anggota perkumpulanku yang tewas oleh murid-muridmu. Kematian tiga orang anggota Kim Ho pun anggaplah saja sebagai penembusan dosa yang dulu. Pula, kalau orang-orangmu yang kurang ajar itu tidak mengeluarkan kata-kata busuk, aku juga tidak sudi mengotorkan tangan membunuh kutu-kutu busuk itu. Sekarang tak perlu kau banyak cakap, kita telah berhadapan dan aku membawa seorang kawan untuk menghadapimu, membalas kekalahan yang dulu wikok losu mengalihkan pandang matanya yang penuh hawa marah kepada Chia Wen yang masih bersikap tenang. Melihat sikap pemuda yang nampak lemah ini, ia maklum bahwa pemuda ini tentulah seorang yang memiliki kepandayan tinggi, karena makin lemah nampaknya seorang ahli silat, makin tinggilah ilmu kepandayannya. Lagi pula ia sudah tahu akan kelihayan Sian Kim yang hanya kalah pengalaman apabila dibandingkan dengan ia sendiri. Oleh karena itu, setelah kini gadis itu membawa seorang pemberantung, tentulah pembantu ini mempunyai kepandayan yang lebih tinggi daripada Sian Kim. Ia lalu menjurah dan bertanya kepada Chia Wen, bolahkah aku mengetahui namamu yang gagah sebelum Chia Wen sempat menjawab, dia didahului oleh Sian Kim yang tertawa sambil menjawab pertanyaan itu. Hui Kok Losu. Kami bukanlah jago-jago kawakan seperti kau yang sudah memiliki nama tinggi. Kawanku ini adalah Hoa Santai Hiap Li Chia Wen yang meskipun namanya tidak sebesar namamu, akan tetapi aku tanggung dalam beberapa jurus saja tombak karatan di tanganmu akan patah-patah oleh pedangnya. Hui Kok Losu terkejut mendengar bahwa pemuda itu adalah seorang murid Hoa Santai. Dia sudah mendengar kebesaran nama Hoa Sim Sian Su yang selain gagah dan sakti, juga amat terkenal sebagai seorang tua bijaksana yang amat dikagumi dunia perselatan. Maka ia segera berkata lagi kepada Chia Wen, ah, kiranya seorang murid dari Hoa Sim Sian Su. Akan tetapi sungguh heran mengapa seorang murid Hoa Santai dapat bersama-sama dengan seorang perempuan hina jenis Seperti Heo Lian Myo Cuma Rah Lahati Chia Wen mendengar ini, maka ia lalu menjawab, Long Hyong, orang tua gagah, seorang gagah takkan sudi mencampuri urusan pribadi orang lain dan kiranya aku bebas untuk bergaul dengan siapapun juga. Pula, tidak patut bagi seorang tua yang mengaku diri gagah perkasa untuk mengeluarkan makian kotor terhadap seorang gadis pendekar. Seperti kawanku ini, Sian Kim juga segera mencabut pedangnya dan berkata, Hoi Kok Losu, jangan kau lepaskan lidahmu yang tua tapi busuk itu. Bilang saja bahwa kau gentar mendengar nama Hoa Santai Hiap dan tidak berani menghadapinya. Bila kau memang takut pada kawanku ini, biarlah aku sendiri yang maju. Biarpun aku akan kalah, Akan tetapi nama besarmu akan hancur oleh karena baru menghadapi seorang pemuda saja, kau telah terkencing-kencing ketakutan tanpa berani mencoba kepandayanya bukan main tajam dan pedasnya. Ucapan dari Sian Kim yang sengaja diucapkannya untuk membakar hati musuhnya itu. Oleh karena itu, sambil berseru keras Hoi Kok Losu segera menanggalkan jubahnya dan menerima tombak dari tangan salah seorang muridnya yang sengaja membawa senjata itu kepada suhunya. Siapa bilang takut? Orang yang telah menjadi sahabatmu tentu bukan orang baik-baik. Kemudian ia menudin kepada Chiawin dan membentak, orang muda, kau tentulah seorang kekasih perempuan hina ini. Kau majulah jika hendak mengenal Kim Ho Chio Hoat akan tetapi pada saat itu, petani tua tadi maju menghalangi Hoi Kok Losu sambil berkata, Losu, biarlah aku mencoba-coba dulu kepandayan Hoa Santai Hiap. Kemudian ia menghadapi Chiawin dan berkata sambil tersenyum, orang muda, belum lama ini aku mendengar bahwa yang menjadi juara dalam pibu di puncak aku. Ialah seorang pemuda anak murid Hoa Santai yang kemudian mendapat gelar Hoa Santai Hiap. Tadinya aku merasa amat kagum, akan tetapi setelah melihat kau dalam keadaan seperti sekarang ini, kekagumanku lenyap sama sekali. Entah bagaimana dengan kepandayanmu. Karena itu, sekarang perlihatkanlah kepandayanmu untuk kulihat apakah aku pun akan kecewa. melihatnya Chiawin merasa panas hatinya mendengar sindiran ini dan ia menganggap orang tua ini keterlaluan. Yang bermusuhan dengan Sian Kim adalah Hoi Kok Losu, karena itu tidak mengherankan apabila Hoi Kok Losu memaki-maki Sian Kim yang menjadi musuhnya dan bahkan yang telah membunuh muridnya. Akan tetapi mengapa datang-datang petani tua ini juga menghina Sian Kim? Dengan mengatakan bahwa melihat keadaannya membuat kekagumannya lenyap, berarti bahwa setelah melihat dia datang bersama Sian Kim, petani tua itu memandang rendah kepadanya dan hal ini secara tidak langsung berarti penghinaan bagi diri Sian Kim. Akan tetapi, ia masih menahan marahnya dan bertanya, orang tua, sudah selayaknya bagi orang-orang yang biasa bertempur untuk mencoba kepandayan. Tentu saja aku bersedia untuk melayanimu setelah engkau memberitahukan namamu kepadaku, petani tua itu tersenyum dan menduga bahwa sikap anak muda itu tentu akan berubah sesudah mendengar namanya yang cukup terkenal di kalangan Kang O. Maka dia lalu menjawab sambil mengangkat dada, aku bernama Mas Sian, akan tetapi kawan-kawan di kalangan Kang O memberi nama Lui Chin Tong, pacul kilat, kepadaku, akan tetapi orang tua ini kecelea apabila ia menyangka bahwa pemuda itu akan merasa terkejut mendengar namanya, karena sesungguhnya Chia Win sama sekali belum pernah mendengar nama ini. Sikapnya sama saja kalau seandainya ia menyebutkan namanya sebagai pacul karatan atau pacul butut. Pemuda itu hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, kau tentu bukan seorang petani tulen mengapa kau berkata demikian, anak muda tanya masian dengan terheran-heran. Seorang petani sejati menggunakan paculnya untuk berbuat kebaikan saja, mencangkul tanah menanam padi dan gandum. Akan tetapi kau yang berpakaian sebagai petani dan selalu membawa-bawa pacul, ternyata menggunakan alat pertanian yang mulia itu untuk mencangkul kepala orang merahlah muka masian mendengar ini. Pemuda buta, ketahuilah bahwa paculku ini hanya suka mencangkul kepala orang jahat. Dan kau beserta kekasihmu itu bukan termasuk orang baik-baik. Majulah dan perlihatkan kepandayanmu, sambil berkata demikian, tangannya bergerak ke belakang. Kini paculnya telah dipegang dengan kedua tangan, lalu memasang kuda-kuda yang mirip dengan seorang petani siap hendak mencangkul tanah. Tia Win juga mencabut pedangnya dan masian yang melihat berapa pemuda itu telah bersiap sedia, lalu menyerang dengan gerakan cepat. Cangkulnya menghantam ke arah kepala Tia Win dengan gerak tipu petani mencangkul batu. Kukulan ini datangnya keras sekali dan digerakkan dengan kecepatan luar biasa. Tia Win maklum akan kepandayan lawan, maka ia berlaku hati-hati. Dengan segapnya ia melangkah mundur menghindarkan diri dari terkaman pacul yang tajam itu, lalu maju pula untuk membalas dengan tusukan pedang ke arah leher lawan. Akan tetapi masian benar-benar cepat gerakannya oleh karena ia sudah dapat menarik kembali paculnya dan kini ia menangkis serangan Tia Win dengan senjatanya yang luar biasa itu. Hoa Santai Hiap segera memperlihatkan kepandayannya yang asli karena merasa bahwa menghadapi lawan yang lihai ini ia tak boleh berlaku lambat. Pedangnya berkelebat cepat bagaikan seekor naga sakti mengambuk sehingga masian diam-diam merasa kagum dan juga terkejut. Petani petua ini lalu mengeluarkan gerakan yang disebut petani membabat rumput. Pacul di tangannya bergerak cepat, adapun kakinya maju dengan tetap dan cepat dalam gerak langkah cimpolian Hoan, majukan kaki secara berantai. Meta paculnya yang tajam itu berkilauan putih, menyambar-nyambar ke arah bagian tubuh lawan yang berbahaya. Akan tetapi Tia Win ternyata menang gesit serta ilmu pedangnya Hoa Santiam Hoat benar-benar memiliki gerakan yang aneh dan tak terduga. Ketika pacul di tangan masian menyambar ke arah leher untuk menebas putus betang lehernya, dia segera menangkis dengan pedangnya. Keduanya mengerahkan tenaga dalam. Pada waktu kedua senjata itu beradu, terdengar suara keras dan bunga api beterbangan, sedangkan masian merasa betapa tangan yang memegang pacul menjadi kesemutan. Pada waktu kedua senjata bertemu, Tia Win mempergunakan gerak tipu poin kian jit, sapu awan liat matahari. Ketika pedangnya bertemu dengan mata pacul, ia miringkan sedikit pedangnya sehingga mengenai belakang pacul, lantas segera dilanjutkan melalui sepanjang gagang pacul itu membabat ke arah tangan yang memegang gagang. Masian sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pedang lawannya itu akan dapat bergerak sedemikian cepatnya, yakni setelah senjata bertemu terus menyerang, maka ia tidak dapat mengelak lagi. Terpaksa dia berseru keras dan melepaskan paculnya karena kalau tidak, pastilah kedua tangannya akan terbabat pedang musuh. Ia melompat mundur dengan muka merah. Sebelum Masian dapat berkata sesuatu, bayangan tubuh Wiko Klosu yang memiliki gerakan cepat sekali sudah menyambar dan menghadapi Tia Win. Orang tua ini marah sekali melihat kawannya dikalahkan dalam suatu pertempuran yang belum berjalan lama, maka kini dengan tombak di tangan ia membentak, Hoa Santai Hiap, kau mengandalkan kepandayan dan melakukan pengacauan. Majulah sambil berkata demikian ia menggerakkan tombaknya. Diam-diam Tia Win merasa terkejut melihat betapa ujung tombak itu melakukan gerakan melingkar dan ujungnya tergetar sampai seolah-olah berubah menjadi delapan.